Jelang perayaan Nataru pedagang musiman mulai nampak di pusat Kota Lirung Seperti biasanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pedagang musiman sudah mulai terlihat di beberapa titik secara khusus di Kota Lirung, Kabupaten Talau Eka Clara, salah satu pedagang musiman warga Gorontalo yang telah 4 tahun tinggal di Kota Lirung mengaku Untuk saat ini konsumen masih terbilang sepi, namun sudah ada beberapa konsumen yang membeli beberapa jenis kue miliknya Untuk harga yang mengatakan bervariasi tergantung jenis dan ukuran dari kemasan itu sendiri Namun saat ini yang paling banyak yang diincar warga yakni minuman ringan Sementara ini masih belum ramai, insya Allah kita tanggal 20 saja, saya mohon maaf Hari ini dia-tidak sedang, itu tanggal 23 mungkin, insya Allah itu ramai Sementara ini mulai hari Senin kemarin tanggal 14, kita berjubah di beberapa orang kan Dan hari Senin kemarin masih di sekitar yang sukses ini yang berjubah di kelas Dan untuk hari Senin kemarin, Alhamdulillah masih boleh Hal yang sama pula dialami Sam Abbas, salah satu penjual lampu natal asal Gorontalo yang telah 40 tahun menetap di Lirung ini mengaku Untuk saat ini masih sepi pembeli Berita Laut Alfred Tumanu melaporkan untuk Kawanua TV